Hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini ini lagi hujan ya hujan angin disini di video kali ini aku mau berbagi tips buat kalian yang kerja ilegal di Cina jadi tip apa saja biar kalian aman di negara orang tersebut biar kalian juga bisa mendapatkan cuan lebih banyak dan bisa setelah lebih lama biarpun status kalian ilegal seperti apa trik-trik dan tipsnya pokoknya ikutin terus video aku terimakasih udah support selama ini pokoknya terimakasih banyak buat kalian thank you all hai apa kabar semuanya jadi disini lagi hujan ya guys dan kebetulan aku aku lagi mau keluar sekalian aku bikin video buat kalian sekali lagi kalau dibilang kok nggak pernah tampilin muka full kayak gitu karena biar kalian nggak bosen terus biar kalian juga bisa lihat suasana di Cina itu seperti apa khususnya di daerah tempat aku kerja kayak gitu ya jadi aku nggak bisa jauh-jauh kayak gitu ya Oke jadi di video kali ini aku mau sharing dan kebetulan ini juga ada request dari video-video yang sebelumnya gitu jadi aku mau sharing ke kalian seberapa aman jadi TKI ilegal di Cina terus tipsnya agar tetap aman kerja di Cina dengan status kita yang ilegal itu seperti apa kayak gitu oke yang pertama itu jangan sering libur usahakan kalau kalian kerja itu ya fokus kerja aja guys jangan mikirin libur jangan mikirin ketemu kumpul temen-temen kayak gitu karena di luaran sana itu belum tentu aman kayak gitu ya jadi kita ya sebisa mungkin menjaga diri kita kalau kita emang niatnya kerja ya udah fokus kerja gitu jangan mikirin lainnya kayak gitu mungkin sesekali bolehlah gitu libur cuman jangan keseringan kayak gitu guys itu tips yang pertama yang kedua kurangi sirkel pertemanan kalian jadi kalau di Cina itu kan pakai aplikasi yang namanya WeChat gitu ya mungkin kalau di Indonesia itu pakainya WhatsApp itu kalau di Taiwan lain nah di Cina itu punya aplikasi yang maksudnya banyakkan orang Cina itu pakai itu kayak gitu namanya WeChat dan disitu tuh biasanya ada grup-grup kayak gitu guys udah itu kalian kurangi sirkel pertemanan karena kita nggak pernah tahu mereka teman kita kan kita kenalnya secara online gitu belum pernah kadang ada yang belum pernah ketemu cuman ketemu di grup terus mereka invite kita mereka adik-adik kita terus kita nerima pertemanan dia biar dikata nggak sombong atau apa mungkin teman kita butuh job kita ada job terus mereka nginvite kita buat jadi teman terus kita terima gitu jadi kita harus berhati-hati kurangi di sirkel pertemanan kalian karena kita nggak pernah tahu orang itu kayak gimana kita nggak pernah tahu orang itu baik atau tidaknya ya mungkin oh bukannya sehujurnya cuman kita jaga diri karena kita statusnya kita itu seperti apa kayak gitu karena ada juga kan orang yang iri sama kita terus ngerti alamat kita nggak tahu alamat kita terus mereka ngelaporin kita karena nggak suka sama kita atau karena kita dulu udah pernah berteman baik dengan orang itu terus kita selek ada masalah terus orang itu dendam ke kita terus mereka ngelaporin kita dengan kasih nomor HP kita ataupun ngasih alamat kita gitu kita bisa aja ketanggep kayak gitu guys karena dari nomor telepon itu sendiri pun polisi juga udah bisa melacak keberadaan kita gitu jadi kita harus waspada dan berhati-hati kayak gitu itu yang kedua terus yang ketiga itu kalau kalian semisal mau pindah dan ganti majikan usahakan itu semisal kalian masih bekerja di tempat majikan terus kalian pengen pindah karena di tempat majikan yang kalian kerja ini nggak nyaman gitu ya usahakan kalian itu udah punya job duluan kayak gitu jadi sebelum keluar dari majikan yang sekarang itu mau pindah ke majikan baru usahakan kalian udah punya majikan dulu jadi begitu kalian keluar langsung ke rumah majikan itu karena kalau kita ngekos ataupun kita tinggal di tempat teman atau apa gitu itu nggak menjamin kita itu aman guys jadi seaman amannya kita itu lebih aman lagi kalau kita berada di rumah majikan karena banyak ya kejadian dari sebelum-sebelumnya itu dulu tuh TKI yang kerja di Cina itu banyak banget guys dan mereka tinggal di kos-kos gitu daerah Shanghai itu dari lain satu lain dua lain tiga lain empat atau lain seterusnya gitu pokoknya banyak dulu banyak banget dan pernah ada kejadian digerebek dari jadi kalau semisal salah satu ketangkep nih biasanya dia di interogasi sama polisi tapi tanya kamu punya temen nggak padahal HP kita dicek itu di widget gitu temennya siapa aja tar datangin satu saat itu sama polisi itu dan akhirnya yang satu satu orang itu ketangkep yang lainnya bisa ketangkep kayak gitu jadi rawannya seperti itu usahakan kalau kalian mau pindah majikan sebelum kalian pindah itu kalian udah punya job dulu udah punya majikan udah deal baru kalian masuk ke rumah majikan kayak gitu ya sekali lagi seaman amannya tinggal di kos-kosan lebih aman lagi kita berada di dalam rumah majikan kayak gitu terus itu tips yang ketiga ya tips yang keempat itu kalian mikirnya ini aja deh mikirnya kalau kalian keluar kayak gitu semisal ke pasar atau kemana gitu itu waspada diri sendiri ya semisal kan biasanya ada di grup kalau nggak ada di widget pertemanan kita gitu ya ngambarin di daerah sini lagi nggak aman lagi rawan terus biasanya kalau ada lagi ada pertemuan negara atau acara kenegaraan kayak gitu ya guys itu biasanya rawan kayak gitu nah ini kebetulan bulan depan ini ada acara asian game kalau nggak salah yang diadakan di Hangzhou Hangzhou itu kebetulan provinsi tempat kerja aku kayak gitu dan rumah bosku juga ada yang di Hangzhou kayak gitu ya jadi biasanya yang deket-deket daerah situ biasanya itu diseterilkan guys sebelum ada acara pelaksanaan itu semisal pertemuan negara ataupun ada tamu negara penting nggak semisal kayak Jokowi datang atau apa itu biasanya sebelumnya itu tempat dan daerah itu tuh diseterilkan dalam arti itu polisi datang ke pintu-kepintu gitu dari apartemen gitu komplek apartemen itu disisir semuanya jadi pintu satu pintu dua gitu jadi semua rumah itu diketukin sama polisi ditanyain berapa orang yang tinggal di rumah itu terus ditanyain ID mereka kayak KTP gitu kalau semisal nggak ada ya paspor gitu terus ntar disitu bakalan dicek paspor kita masa berlaku sampai kapan bisa kita hidup atau enggak dan kalaupun bisa kita mati karena illegal itu kan pasti bisa kita mati ya itu pasti bakalan kecil guys jadi kalian harus waspada dan hati-hati karena biarpun kita di rumah manjikan juga kadang ada yang kecelek ada yang kecolongan dengan kejadian seperti itu gitu jadi ya intinya waspada lah kurang kita tuh jangan sampai kudet kurang update gitu usahakan kita update hal-hal yang terbaru gitu jadi saling ngabarin kalau semisal kita udah dengar dari temen udara ini rawani gitu kita ngabarin ke temen kita gitu jadi saling ngasih informasi kayak gitu guys terus susah kan kalau punya temen itu yang memang tuh kalian sejalan kalian itu klop gitu jadi nggak yang temen yang kalau cari muka gitu kan biasanya cuman kalau ada baiknya aja ntar kalau nggak kita dimusuhi ntar kita di apa ya dilapor laporin gitu kalian jangan jadi kalian harus pinter memilah dan memilih temen juga kayak gitu jadi buat keamanan kalian gitu jadi kalau kalian semisal keluar atau kemana ke pasar ataupun kemana gitu sebisa mungkin itu ya kalau emang kalian nggak pengen ketawa gitu ya pakai masker kayak gitu guys kalau semisal kalian merasa aman yakin aman ya Bismillah aja gitu karena kerja di Cina itu itu kayak semacam yang gimana ya dis nasib-nasiban kayak gitu jadi hari apas itu nggak ada di kalender jadi kita harus pinter-pinter sendiri jaga diri gitu ya karena status kita yang ilegal kayak gitu jadi jangan mudah dan jangan terlalu menggampangin kayak gitu oh joh terus sekarang mudah ah gampang nih gini daerai amat ah gampang nih gini daerai orangnya polisi gitu kan kita nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana kita nggak pernah tahu kita apas atau enggaknya gitu jadi kita harus tetap waspada dan harus tetap jaga diri kayak gitu karena temenku juga ada yang dirumah masikannya ketangkep dia nggak tahu apa-apa tahu-tahu pintu diketok kira dia ada tamu atau ya pas pintu dibuka itu polisi dan dia ditangkep karena apa karena bosnya itu apa ya main judi ya gitu guys jadi kadang polisi ngerepek ke rumah dan ketangkep akhirnya di penjara dan dipulangkan ke Indonesia kayak gitu guys jadi ya sepinter-pinternya kita sendiri aja ya itu tip dari saya mungkin itu hanya sebagian kecilnya saja bagian besarnya juga mungkin masih banyak ya masih banyak lagi hal-hal lainnya gitu jadi aku cuman ngasih ngasih yang poin-poin yang apa garis besarnya kayak gitu itu buat saya cuman sekedar sharing buat kalian yang udah di Cina kayak gitu kalau kalian semisal belum ke Cina mendingan ke negara yang memang resmi kayak gitu guys aku tidak pernah menyarankan kalian untuk datang ke sini tapi kalau kalian udah sampai Cina dan kalian mau cari kerja atau apa gitu kalau aku ada job Insyaallah aku mau bantu aku mau bantu kalian tapi kalau aku tidak ada job juga paling aku menanyakan job itu ke agent jadi kalau dari agent itu kan pasti ada potongan ya guys potongan itu paling nggak cuman ya kecil lah 10% itu 10% itu cuman sekali potongan selebihnya itu nggak ada potongan lagi kita terima bersih kayak gitu guys terus kalau lewat agent itu ya aku bantu itu cuman sekedar yang ngebantu aja aku nggak ngambil potongan dari kalian aku nggak minta kalian ngasih bonus ke aku gitu jadi cuman sekedar membantu gitu terus aku sharing-sharing video ke kalian itu biar kalian tuh ngerti itu di Cina itu seperti apa mungkin kalian punya temen mungkin kalian punya saudara ataupun mungkin kalian yang tinggal di Cina jadi seperti itu mungkin beda orang beda cerita beda orang beda kisah dan ini yang aku ceritain ke kalian yang aku sharing ke kalian itu yang aku tahu yang aku alami dan yang aku jalani kayak gitu ya guys jadi aku nggak pernah yang yang katanya-katanya kayak gitu jadi real yang aku tahu itu seperti itu kayak gitu semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian selalu support video aku terima kasih sebelum dan sesudahnya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih